Anggota Satras Krim Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan dengan cara tak biasa di Jawa Timur. Aparat mengejutkan pelaku berinisial FA yang tengah terlelap di kamar hotel dengan nyanyian selamat ulang tahun. Pelaku pun terkejut dan hanya bisa pasrah saat mengetahui bahwa ternyata sejumlah polisi telah menggerebeknya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Faisal Edo, reporter dari Tribun Madure, yang akan melaporkan terkait dari penggerebekkan pelaku penipuan. Terima kasih, Dea. Di video, pemeriksa Tribun Madure dimanapun berada. Satu tim polisi pangkalan akhirnya menggerebek pria berinisial FA bersih 32 tahun. Peralihan FA berakhir di sebuah kamar hotel ketika tersangka FA yang ternyata tidur pulas pada Rabu, tanggal 5 Oktober 2019. Di situ, sejumlah anggota Satras Krim Polres Bangkalan menemukan bahwa tersangka FA pada Rabu, tanggal 5 Oktober itu, untuk menggerebekkan hari ulang tahunnya sebelum membangunkan FA dari tidurnya. Polisi memberikan bergol di kedua tangannya. Kekejutan itu tetap saja membuat FA terbangun dan disambut dengan penyanyian happy birthday dari beberapa anggota Satras Krim Polres Bangkalan. FA memang menjadi keburan Satras Krim Polres Bangkalan sejak tanggal, sejak Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022 ketika ia dilaporkan oleh korban berinisial UP. UP adalah korban peripuan di mana FA telah melarikan sepeda motor NMAC. di mana FA berkura-kura melakukan test drive. Di situ, FA malah melarikan motor tersebut dan menjualnya ke salah seorang penada di Rumpa dan Bangkalan. Di APFA, di hadapan penyanyi motor tersebut, telah dijual senilai Rp16.500.000 uang itu di APFA. Terima kasih telah menonton. penyelaguan narkobat Sabtu. Sementara itu, dia kembali sekeburan. Baik, terima kasih rekan Faisal Edo. Dan berikut ini, kami tampilkan wawancara bersama Kapolres Bangkalan, AKBP Wiwit Ari Bibisono, dan juga korban. Untung pribadi selengkapnya. Ceritanya, sepeda mau dijual di Facebook, lewat konten. Terus, mau dicoba, langsung dibawa kabur. Ketemuan di bengkel? Nah, ketemuan di bengkel, buncaran. Terus, lama, lama nunggu, gak balik-balik. Langsung, telepon sama kawan, suruh laporan ke Polres Bangkalan. Alhamdulillah, lepas laporan sama Polres Bangkalan, cepat ketemu. Ya, gitu, wak. Tapi karena Christian Ronaldo pindah ke MU, ya kayaknya pindah kita ke MU, nih. Ini dan terkait dengan penangkapan Turan Mori, sebetulnya? Ya, telah ditangkap pelaku, segaligus barang buktinya, dari pelaku Curan Mor, yaitu inisial FA, dia bertransaksi melalui WhatsApp sama melalui Facebook. Jadi korban ini memasang iklannya di WhatsApp dan di Facebook. Pelaku ini langsung mencoba membelinya, dan akhirnya dibelilah di TKP di bengkel, di salah satu bengkel. Dan ketika mencoba, tes drive, STNK dan BBKB berserta motornya dibawa kabur, dan tidak kembali lagi. Dan akhirnya tersangka berhasil kita amankan di Surabaya, di salah satu hotel di Surabaya. Karena motor ini juga sudah sempat berpindah kepada beberapa orang pembeli. Dan Alhamdulillah ya, berhasil kita tangkap dengan kekuatan doa, ya akhirnya dapatlah pelaku tersebut. Jadi sudah dijual? Ya, sudah sempat dijual. Kita tangkap dari pembeli yang paling terakhir, akhirnya kita terus-suri terus, sampai lah ke pencuri tersebut. Itu korban kenapa bisa langsung ngasihkan STN dan BBKB? Ya, karena percaya. Mungkin karena pelaku, saya lihat dari identitasnya berasal dari bangkalan juga. Mungkin karena merasa sesama saudara setanah air, ya akhirnya percaya seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.